Cahaya perak bukit timur jelit satu. Di suatu hutan tanah pegunungan, tampaknya senatiasa sunyi senyap. Malam gelap, angin gunung bertiup dengan santarnya. Udara diselimuti oleh awan hitam, suasana makin gelap gulita, seolah-olah hujan badai akan segera turun. Tiba-tiba udara terkilas oleh sebuah kilat, walaupun hanya sepintas lalu saja, namun cahayanya menerangi seluruh daerah pegunungan. Cahaya kilat yang sepintas lalu itu, menampakkan di tengah-tengah hutan pegunungan yang hebat itu, sebuah kubil yang berwarna merah, yang di dalam tiupan angin yang santar berdiri tegak dengan megahnya. Sekonyong-konyong terdengar suara siulan panjang yang minyayatkan hati memecah angkasa, dan pada detik yang menyusul sesosok bayangan merah berkelebat dari belakang kubil itu setelah muncul dua kali di udara, segera kembali lenyap pula. Bayangan merah itu sekali berkelebat, lalu menghilang pula, namun suara siulan yang panjang masih tetap mengalun di angkasa raya, membuat orang yang mendengarnya mau tak mau hatinya akan menggigil ketakutan. Udara makin angin sunyi sepi. Angin menghembus dengan kerasnya, kilat pun menyambar silih berganti. Angin hujan turun dengan derasnya, bagaikan air bah yang dicurahkan dari angkasa. Selagi suara siulan mulai lenyap di tempat jauh, dalam kubil tiba-tiba terdengar suara bunyi keresekan. Suara ini seolah-olah sangat kacau balau, tapi lambat laun terdengar suara irama, agaknya seorang berjalan dengan diikuti oleh seorang kawannya. Lebih mengherankan pula ialah suara bunyi keresekan iru, tidaklah begitu keras tapi suaranya berlangsung sangat panjang. Karena dalam kubil itu tiada nampak lampu penerangan. Apakah gerangan suara itu? Lebih-lebih suara ini terdengar malam yang gelap, maka memberikan perasaan seram pada setiap orang. Suara apakah itu? Suara itu berlangsung tidak lama lambat laun berpindah ke depan kubil. Sebuah sinar berkilat dan dari pintu kubil keluar seorang pendeta berjubah kuning. Tampak wajah orang ini tiada berperasaan sedikit pun, kedua matanya menerong hampa, keadaan alam di sekitarnya seolah-olah tidak dihiraukannya. Setindak demi setindak ia berjalan keluar kuil. Pendeta jubah kuning ini kira-kira berusia 50 tahun, pada punggungnya terselip sebuah pedang, namun tangkal pedangnya telah terpapas putus. Dengan kedua tangan tergantung lurus, dengan menyongsong titipan angin dan hujan, ia berjalan menuju hutan. Ketika pendeta jubah kuning berjalan keluar dari kubil kembali terdengar suara keresekan. Sekonyong dari dalam kubil muncul pula seorang pendeta lain yang berjubah kuning pula. Mukanya serupa, begitu pun usianya yang tidak terpaut seberapa. Sebatang pedang tersisip pada punggungnya, lebih-lebih mengherankan pula ialah begitu pendeta yang pertama tepat berjalan 10 tombak jauhnya, pendeta yang kedua ini tepat pula berada di ambang pintu kuil. Mereka berjalan dengan tidak berkata, dan ketika pendeta yang kedua berjalan sampai 10 tombak jauhnya, dari dalam kuil kembali muncul seorang pendeta lain yang juga berjubah kuning. Mata mereka sama-sama membelalak dengan lebarnya dan sedikit pun tidak bersikap lebih-lebih airnya dingin yang tidak berparasaan itu. Wajah itu menakuti seakan-akan wajahnya mayat hidup yang berkeliaran di malam buta. Hujan turun dengan derasnya. Sekujur badan pendeta-pendeta itu basah kuyuk bagaikan ayam-ayam tertolong dari mencemplung dalam sumur. Air hujan mengalir dari atas kepala mereka yang gundul, dan kemudian menggelangi selaput matanya yang merata tidak menyusutinya. Maka ketiga pendeta berjubah kuning ini bagaikan orang-orang yang kesurupan, tidak berkedip, malah memanding ke depan melototkan mati mereka besar-besar. Benarkah ketiga pendeta jubah kuning? Kalau tidak, tentunya mereka itu adalah mayat-mayat hidup yang sedang berkeliaran di malam hari. Mereka berjalan terus, pendeta jubah kuning yang pertama sudah berjalan 30 tombak jauhnya, dan yang kedua 20 tombak, sedangkan yang ketiga tepat berjarak 10 tombak pula. Nampaknya mereka mengambil jarak terlebih dahulu. Tiba-tiba dengan serentak ketiga PRndeta itu berhenti. Badannya terhuyung-huyung beberapa kali dan titik satu demi satu berturut-turut jatuh di bawah tiupan angin dan hujan. Angin menghembus dengan santarnya, hujan pun turun amat gerasnya. Setelah terjatuh, mereka tidak berkutik pula, nampaknya mereka sudah menemui ajal mereka. Sebuah kilat menggores dengan cepatnya, menerangi tubuh ketiga tubuh pendeta itu. Tampaklah tubuh mereka penuh dengan lumpur, mukanya pias dan matanya menonjol keluar. Ternyata mereka sudah mati. Apakah gerangan yang telah terjadi? Jika kita katakan mereka tadi masih hidup, mengapa sebentar saja sudah putus pula jiwanya? Bila kita katakan bahwa mereka sebermula memang sudah mati, maka bagaimana orang yang sudah mati masih bisa berjalan? Lagi pula mereka berjalan sampai 20 minus 30 tombak jauhnya. Sungguh merupakan suatu kejadian yang aneh. Hujan membasahi alam semesta, tapi sedang tak lama, hujan badai perlahan-lahan berhenti. Awan gelap yang menyelubungi udara pun. Lambat laun buyar pergi, Seng Dewi malam kembali bertandang di angkasa, seolah-olah dengan penuh perasaan ia mengulangi tiga sosok mayat yang bergelimpangan di atas tanah yang becek. Sedang beberapa lama kemudian, suasana di sekitar tempat itu kembali sunyi senyap seperti sedia kala. Bersamaan waktunya sekonyong-konyong dari bawah bukit tempat berlari-lari mendatang empat sosok tubuh manusia dengan cepatnya. Dalam sekejap mati saja, mereka sudah sampai dekat bukit itu. Mereka segera berhenti, salah satu di antaranya melihat mayat pendekta jubah kuning yang pertama lebih dahulu. Beng Cheng Toheng, kita telah terlambat. Kiuho Asem Jai sudah terbunuh oleh tangan jahat teriaknya dengan suara gemeletar. Orang yang berteriak itu adalah seorang hwasyo yang bertubuh jangkung kurus, kepalanya meliwati topi bulu, wajahnya angker dan usianya kira-kira 69 tahun. Sedang salah satu di antara temannya itu, yang ternyata adalah seorang pendekta yang berperawakan pendek gendut, bagaikan kilat membalikan badannya. Ketika pandangannya bertumbuk pada mayat tersebut, sekujur badannya mengjigil. Dia berjalan menghampiri mayat-mayat itu, lalu berjongkok. Ia meraba mayat itu. Sungguh benar susah mati. Walaupun kata-kata itu diucapkan begitu pendek sederhana, namun dadam suasana seram ini, hati masing-masing menjadi ciut. Dan tak terasa mereka berjalan mengerhubungi, seolah-olah takut bahwa si pembunuh yang tadi turun tangan itu akan muncul kembali. Antara empat orang itu, kecuali seorang hwasyo dan seorang pendekta maka yang lainnya ialah seorang pelajar yang sudah setengah umur, dan seorang nenek yang berambut putih. Mereka berempat masing-masing mempunyai kedudukan penting dalam dunia kangung, rupanya mereka telah mengetahui lebih dahulu akan terjadinya peristiwa maut itu. Mereka telah tergesa-gesa datang ke tempat itu, namun mereka terlambat. QHW Asem Chu sudah menemui ajalnya. Pendeta gemuk pendek yang dipanggil Beng Cheng Tai Su itu, setelah berkata ia pun segera berjalan menyusuri telapak kaki di atas tanah. Saat ini, Seng Putri malam memancarkan cahaya dengan cemerlang, karena habis turun hujan, maka-maka bekas-bekas telapak kaki di atas tanah dengan jelasnya dapat kelihatan. Beng Cheng Tai Su berjalan pula sejauh sepuluh tombak, maka kembali ia mendapatkan sesosok mayat menggeletak di atas tanah. Hektometer, benar-benar sangat kejam desisnya dengan parau. Di antara keempat orana itu, hanya si pelajar setengah umur yang tidak berkata-kata. Ia berjalan terus melewati mayat yang kedua itu. Setelah berjalan sepuluh tombak, mayat yang ketiga tampak di hadapan matanya. Menyaksikan kejadian seperti ini, wajahnya berbah. Semuanya sejarak sepuluh tombak serunya. Dengan wajah diliputi rasa kegusaran si Hwasyo menyahuti, Benar. Entah hantu itu sedang bermain apa lagi? Ia berkata sambil memandang ke arah mayat yang pertama yang kedua, yang masing-masing berjarak sepuluh tombak. Pek Tai Hiap, coba kau bawa mayat itu ke sini. Itulah suara si nenek. Mendadak nenek itu berlari kepada mayat yang pertama, lalu membawanya ke tempat mayat yang kedua. Semua orang tak tahu apa gerangan yang hendak diperbuat oleh si nenek berambut putih. Mereka berdiam saja dan mengawasinya dengan penuh pengharapan. Si nenek membereskan dan menjejerkan ketiga mayat itu, ia memeriksannya. Akhirnya ia berkata, Apakah kalian dapat melihat di mana mereka terluka? Beng Seng Tai Su menggelengkan kepalanya dengan muram. Tiat kau ye lolo, jangan kau bergurau. Siapa yang tiada mengetahui bahwa Kietian Tai Seng selalu melukai jalan darah Chie Chiatiat di dada, mengapa kau hendak menanyakan pula? Si nenek yang dipanggil Tiat Kui Loto atau si nenek bertongkat besi mengibaskan tangannya, dan menoleh kepada si pelajar, Pek Tai Hiap, kamu dari Kun Lun Pei paling mengetahui sifat perangai Kietian Tai Seng si Raja Kera itu. Coba kau terangkan setelah ia melukai orang, tanda apa lagi yang ditinggalkannya? Pek Tai Hiap demi mendengar teguran orang, hatinya jadi terkejut. Tapi ia mengetahui bahwa pertanyaan Tiat Kui Lolo tentu mengandung maksud yang dalam, setelah berpikir sebentar, maka sangsi ia menjawab, Tidak ada. Kecuali jalan darah Chie Chiat Hiat yang telah dikatakan oleh Beng Cheng Tai Su tadi, seumur hidupnya tak pernah ia menurunkan tangannya di bagian tempat lain pada tubuh korbannya. Kata-katanya yang teracir ini, sengaja ia ucapkan dengan suara keras, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia dapat mengenal Tian Tai Seng, dengan jelas, tapi pandangan matanya tertuju kepada si nenek, nampaknya menantikan sesuatu. Tiat Kui Lolo tersenyum. Nah, coba kalian periksa tubuh Wihawe Asem Chu. Habis berkata, si nenek membeset baju mayat-mayat itu. Ketika ketiga orang itu melihatnya, mereka jadi kaget sekali. Kiranya pada tubuh mayat itu, bagian jalan darah Chie Chiat Hiat mengkak dan berwarna merah, dan pada jalan darah Wasuia Hiat pun keadaannya serupa. Dengan kematian demikian, Kyuhawa Asem Chu mungkin bukanlah perbuatan Kyetian Tai Seng. Namun kedatangan mereka berempat ke situ, ialah disebabkan karena mereka tahu bahwa Kyetian Tai Seng si Raja Kera sudah kembali muncul di kalangan Kangou, sedang musuh besarnya. Yang terutama ialah Kyuhawa Chu, tiga pendeta dari Kyuhawa Asie di Gunung Sitian Bok San. Mereka berempat datang ke kuil Kyuhawa Asie dengan maksud mengadakan perundingan, namun tak dinyana mereka datang. Terlambat. Kenyataan yang terbentang di depan matu benar-benar di luar dugaan mereka. Oleh sebab kejadian mengerikan itu datangnya sangat mendadak, maka mereka hanya dapat saling pandang memandang saja, mereka bungkam seribu bahasa. Malam sepi, angin malam masih bertiup sepoi-sepoi. Keempat orang yang berada di depan kuil Kyuhawa Asie masing-masing merasakan jantungnya berdebar-debar dengan kerasnya, tapi tiada seorang pun yang membuka mulut. Kyuhawa Asie mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam kalangan bulim, sejak beberapa puluh tahun berselang selalu menduduki tanpa pimpinan. Semasa hidupnya mereka jarang menemui tandingan. Namun hanya dalam waktu semalaman saja Kyuhawa Asie Amcu telah binasa secara mengerikan. Apakah ini perbuatannya Kietian Tai Seng? Entahlah. Hal int memang benar-benar membuat mereka bingung. Dapat diketahui bahwa kedudukan keempat orang itu tidaklah kecil, si nenek yang menggunakan tongkat besi itu adalah Chiang Bun Jin dari Hwa Asanpei yang bernama Ho Xin Gie. Si pelajar setengah umur itu bernama Pak Beng Yam, dia adalah adik seperguruannya Chang Bie Tai Su yang menjabat Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pei. Sedang kedua orang lainnya, pendeta yang dipanggil Beng Chang Tian itu adalah kuasa Beo Xiao Lam Si Ye, sedang Ho Xiao Jang Kung Kurus itu adalah Chiang Bun Jin Butong Pei yang bernama Chie Yang To Tiang. Dengan kedudukan yang tinggi mereka berempat telah berkumpul, untuk menghadapi Raja Kera seorang, maka dapatlah kiranya kita bayangkan sampai di mana kepandayan Kietian Tai Seng itu. Pak Beng Yam menarik napas panjang-panjang, lalu membuka suara. Menurut pendapatnya Lolo, siapakah gerangan yang telah turun tangan ini? Wajah Chiang Bun Jin Hwe Asan Pei diliputi rasa kesangsian dan bimbang, tapi ia pun menyaut. Menurut pendapatku orang yang telah membunuh Kiu Hwe Asam Chu pasti bukanlah Kietian Tai Seng Si Raja Kera. Tapi siapakah gerangan, orang itu, aku pun tidak mengetahuinya. Mendengar jawaban itu, yang lain-lainnya terdiam karena putus asa. Tiat Kwi Lolo memandang kepada mereka bertiga dan katanya pula. Titik dua tapi bagaimanapun juga orang ini dapat kita selidiki. Mendengar ucapan si nenek itu, kembali hati mereka menjadi tergerak. Beng Cheng Tai Su yang berperangai tidak sabaran, sudah buru-buru bertanya. Entah bagaimana Kera menyelidikinya? Tiat Kwi Lolo melontarkan pandangannya ke dalam kuil, walaupun ia tiada berkata, tapi ketiga kawannya yang sudah berpengalaman, melihat perubahan air muka si nenek itu, maka tahulah mereka akan maksud hatinya yang terkandung. Cie Yang Totiang berkata kalian bertiga boleh dulu, biar Pinton mengadakan penyelidikan dulu masuk di sekitar tempat ini. Maksud Cie Yang Totiang ialah supaya antara mereka diadakan pembagian tugas penyelidikan. Dapat dimaklumi dengan nama Butong Pei yang sangat harum dalam dunia persilatan dewasa itu, dengan usulnya itu, tentu takkan mendapat pertentangan dari teman-temannya, lagi pula kini ia berkata dulu kedudukan sebagai kepala perguruan yang tersohor namanya. Tiga orang itu manggut. Cie Yang Totiang pun segera berlari ke arah hutan, sedang Pek, Gieng Yam, Ceng Paisu dan Sineg bertindak memasuki kuil. Dengan meminjam pantulan cahaya bulan, maka keadaan dalam kuil maut samar-samar dapat kelihatan. Tiat KUY Lolo berserta teman-temannya merasa bahwa dalam kuil itu terlampau sunyi. Dalam suasana yang seperti kuburan samar-samar bau amis menembus ke dalam lubang hidung mereka. Ketiga tokoh bulim itu mengadakan penyelidikan secara saksama, namun tidak terdapat suatu pun yang mencurigakan. Jagokunlunpepepeng yang berkata dengan lirih, menurut pendapatku, tempat ini tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan. Sebaiknya kita periksa dulu bagian mayat QHW Asemcu, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu sebagai petunjuk. Pada saat itulah Tiat KUY Lolo menoleh ke arah bagian belakang kuil, matanya bersinar. Tidak. Di kuil ini kita tentu akan mendapatkan sesuatu bahan penyelidikan. Beng Chang Tai Su diam saja, tapi ia sudah berjalan maju, menyusuri sebuah lorong. Lorong ini sangat gelap, hampir tidak kelihatan apapun yang berada di depan mata. Untung mereka bertiga masing-masing memiliki ilmu melihat dalam gelap, lagi pula mereka sudah agak lama masuk ke dalam kuil itu. Sementara itu, Beng Chang Tai Su berjalan paling depan, diikuti oleh Tiat KUY Lolo berserta Pek Gieng yang masing-masing bersikap siap siaga, mereka berjalan sambil mencekal senjata masing-masing. Selang beberapa lama, nampaknya sudah hampir keluar dari lorong, namun mereka tidak menemui sesuatu yang mencurigakan. Namun hati Tiat KUY Lolo mulai goncang. Hampir sampai pada mulut lorong, bisiknya. Selagi Beng Chang Tai Su hendak menjawab, atau tiba-tiba kepala terasa dinginlah menyusut dengan tangannya terasalah sesuatu lender dingin. Hatinya menjadi kaget bukan kepalang segera ia berteriak keras dan berlari ke depan. Perbuatannya itu segera diikuti oleh si nenek dan si pelajar. Di mulut lorong itu nampak sebuah pekarangan yang luas. Pada saat itu Seng Putri Malam sedang memancarkan siurnya, maka keadaan di sekitar amatlah terang. Dan mayat-mayat yang menggelepak di pekarangan kelihatan jelas sekali. Tiat KUY Lolo menjadi pucat. Beng Chang Tai Su dan Pegeng yang memandang dengan ngeri, lalu berseru hampir berbareng, tak lebih tak kurang tepat 20 buah mayat. Tiat KUY Lolo mengangkat senjatanya. Coba kalian perhatikan, apakah mayat-mayat ini mempunyai suatu keanehan? Mendengar itu, Beng Chang Tai Su bersama Pegeng yang maju lebih dekat. Ketika mereka awasi lanjut, ternyata jarak antara ke-20 mayat ini masing-masing terpaut tidak besar, lagi pula nampaknya sambung-menyambung, sepintas lalu kelihatannya sangat kacau tidak teratur, tapi setelah ditegasi kiranya 20 buah mayat ini berbentuk suatu huruf set atau bunuh. Hati mereka berdua jadi terkejut bukan kepalang. Tiat KUY Lolo bergidik dan katanya. Jikalau peristiwa di luar dan di dalam kubil ini adalah perbuatan yang dilakukan seorang, maka aku khawatir di kolong langit tiada pula seorang yang dapat menanding orang ini. Ia berkata dengan suara gemeter bernada sedih dan bimbang. Kedua kawannya yang mendengarkannya pun tidak berkata apa-apa, kiranya perasaan mereka saat itu sama seperti si nenek. Beng Cheng Tai Su yang menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu, hatinya menjadi mi luap-luap, tak tahan lagi iap pun berkata. Menurut pendapat Pin Cheng, peristiwa ini terang dilakukan oleh seorang juga. Hektometer, meskipun ilmu ku tidak tinggi, tapi tak dapat aku perpeluk tangan tidak mencampuri utusan ini. Dalam kata-katanya itu, Beng Cheng Tai Su menunjukkan rasa kesatrianya, dengan kedudukannya sebagai pengurus Bios Yau Linsya, dengan jujur ia mengakui kelemahan dirinya. Bek, Beng Yang menjadi tergerak hatinya. Menurut pengelihatanku mungkin tidak demikian, bila Kisetian Tai Seng seorang diri membunuh saja 20 orang anak murid Li UHW Asem ini, aku pun dapat mempercayainya, namun setelah bertempur membunuh ke-20 murid itu, kembali ia turun tangan dengan mudahnya membinasakan QHW Asem Chu, hal ini sungguh-sungguh membuat aku sangsi ini tentu pekerjaan lebih dari satu orang. Ucapan itu memang beralasan, Tiat KUY Lolo mengangguk-anggukan kepalanya. Apa yang Pek Tai Hiat katakan memang betul, tapi cobalah kita periksa. Macan betina Awe Asem P itu pun membungkuk dan menyobek baju salah satu mayat. Sungguh mengherankan. Pada jalan darah Cie Ciat Hiat dan Hun Swi menonjol dan berwarna merah, mirip benar dengan luka yang diderita oleh QHW Asem Chu. Maka tak boleh disangsikan lagi, pembunuhan besar-besaran itu dilakukan oleh seorang. Bek, Bek Yang tercengang. Kenyataan di hadapan matanya membuktikan bahwa 23 mayat yang bergelimpangan di dalam maupun di luar kuil itu adalah perbuatan satu orang. Tak dapat disangsikan lagi. Hiat KUY Lolo perlahan-lahan membalikan badannya. Tak perlu kita lama-lama di sini, sebaiknya kita pergi keluar untuk mencari Cie Yang Totiang. Mungkin dia pun telah menemukan sesuatu. Si pelajar dan si pendekta mengangguk tanda mufakat, maka mereka pun segera meloncat ke atas genteng. Seng Putri malah memancarkan cahayanya yang kuning ke emas-emasan, menerangi permukaan bumi. Ketika mereka loncat turun tampak tiga mayat QHW Asem Chu masih menggeletak di atas tanah, tapi Cie Yang Totiang tidak kelihatan mata hidungnya. Walaupun mereka tergolong orang-orang berkepandayan tinagi, namun dalam suasana seperti ini, diam-diam hatinya menjadi gentar. Metu Beng Cheng Tai Su menjalar liar ke sekitarnya. Eh, di mana Cie Yang Totiang? Tiat KUY Lolo saling berpandang-pandangan dengan Pek Beng Yam, mereka segera mengadakan penyelidikan di tempat itu. Tiba-tiba Tiat KUY Lolo berseru. Mungkin dia pergi ke sana. Kedua orang kawan menjadi terkejut bukan kepalang. Beng Cheng Tai Su buru-buru maju, namun baru melangkah beberapa tindak, tiba-tiba ia bajunya dijamret orang. Pada detik itu juga terdengarlah suara bentakan dingin. Rebahlah. Beng Cheng Tai Su tersirap darahnya, ia kaget. Badannya berputar dengan cepat. Belum ia dapat menahan melawan, tiba-tiba inggangnya terasa pegal. Ternyata jalan darah Cie Ciat Hiat dan Hun Suye Hiatnya tertotok musuh. Beng Cheng Tai Su terkulai dan roboh di atas tanah. Kun Lun Kiam Kek Pek Beng Yam yang berada tiada jauh dari Beng Cheng Tai Su mengetahui perubahan yang menimpah diri padri itu. Maka begitu suara bentakan orang itu berhenti ia pun sudah membalikan badannya dan memburu. Ia masih sempat melihat berkelebatnya sesosok bayangan merah yang lenyap dalam semak-semak. Kum Lun Kiam Kek atau si jago pedang dari Kun Lun San tanpa ayal mengejar. Tiat KU Ye Lolo pun bergegas datang ke tempat kejadian itu, dan tampak Ben Cheng menggeletak di atas tanah tiada berkutik lagi. Ketika ia membungkuk merabah dadanya, ia berteriak parau. Pendeta itu sudah menemui ajalnya. Tiba-tiba dari sebuah pohon tidak jauh dari tempat itu terdengar suara berteriakan. Tiat Kui Lolo menyekal tongkat besinya erat-erat dan melepas pandangannya keempat penjuru. Namun di luar dugaannya, sekitarnya kembali sunyi sepi, tiada tampak bayangan-bayangan seorang manusia pun, selain mayat Beng Cheng Tai Su yang menggeletak di atas tanah. Tiat KU Ye Lolo menggigil dan dengan gusarnya rindia memanggil, pek tai hiap pek tai hiap. Namun sia-sia belaka, ia tidak mendapat jawaban orang. Hati si nenek menkirik. Pikirnya, apa mungkin dia pun menemui nasib buruk? Kejadian itu sungguh menyedihkan hatinya. Mereka datang berempat, tapi kini tinggal ia seorang diri. Seorang temannya telah menemui ajalnya, sedang yang dua lagi telah terpisah entah. Pergi kemana? Si nenek mengelah nafas dalam dan mendumal sedih seorang diri, kemana gerangan mereka itu? Kembali ia berteriak memanggil, namun kecuali suara kumandang yang berbalik menyahuti, tiada terdengar suara apa-apa. Malam sepi, angin bertiupan dengan kerasnya hati si nenek menggigil. Ia kembali bertanya seorang diri, kemana gerangan mereka itu? Pertanyaan itu entah ia tujukan kepada udara kosong, namun ia seolah-olah mendapat jawaban orang lain yang berada nun di tempat jauh. Kemana gerangan mereka itu? Ii. Dengan rasa bimbang penuh diliputi kecemasan si nenek membentak dengan keras, siapa kau? Kembali ia mendengar jawaban orang yang sama dengan pertanyaannya sendiri, siapa kau? Si nenek berdiri tegak dan mencekal erat-erat tongkatnya. Dengan metu berapi-api ia mengawasi keadaan di sekitarnya, namun sekelilingnya sunyi senyap tiada tampak seorang pun. Hatinya cemas tangannya menjadi kendorlah kembali menarik napas panjang dan berteriak bagaikan gila. Hei, mau bunuh aku? Bunuhlah sekalian. Ia tidak memperoleh jawaban. Si nenek berdiri termangu-mangu. Seng putri malam mulai condong ke arah barat, kiranya hari sudah hampir menjelang pagi. Namun Cie yang toti yang tetap tidak muncul, sedang pek, beng yang pun, entah pergi kemana. Nampaknya mereka telah menemui nasib buruk. Si nenek yang sudah hampir berusia 70 tahun sudah mengalami banyak pertempuran. Namun tak pernah ia merasakan begitu cemas dalam menghadapi suatu persoalan seperti malam itu. Ia maju dengan perlahan-lahan. Berjalan lewat 10 tombak lebih, tiba-tiba tampak dalam hutan itu sesuatu bayangan yang berkelebat. Si nenek yang sedang bimbang menjadi kaget, buru-buru ia memburu. Ketika ia tiba dan memandang, hatinya mencelos. Kiranya di hadapan matanya tergantung tubuh kunlun kiamkek yang sedang dicarinya, dengan meti mendolong, lidahnya menjulur keluar. Kunlun, pek, beng yang ternyata ia sudah mati digantung orang secara hidup. Menyaksikan peristiwa itu, dengan tanpa berpikir panjang-panjang lagi, si nenek menggait tubuh pek, beng yang dengan tongkatnya. Ketika ia meraba dengan tangannya ternyata pendekar itu sudah menjadi mayat yang kaku dingin. Hatinya semakin terasa berimbang. Lam memandang sekitar tempat kejadian itu, hatinya penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat ini, Beng Cheng Tai Su dan Pek Beng Lam telah menemui ajalnya. Tapi entah bagaimana nasib Chie Yang Totiang. Mungkin tidak lebih baik daripada kedua korban ini? Memikir demikian, si nenek merasakan lawannya seolah-olah berada di sampingnya. Hatinya jadi tegang dan bagaikan kilat ia berturut menyapu dengan tongkat besinya. Mengapa kau tidak turun tangan terhadap aku? Ia berteriaklah menyapu tempat kosong. Dengan tangan kanan ia mencekal. Tongkatnya, sedang tangan kirinya membopong mayat Pek Beng Yam, ia berlari menuju kuil. Namun tiba-tiba ia jadi terkejut, kiranya ketiga mayat Kui HW Asem Chu, sudah tiada pula tempatnya entah siapa gerangan telah menyingkirkannya. Perbuatan itu dilakukan sangat cermat sekali, meski si nenek yang berada dalam jarak 10 tombak pun tak dapat mengetahuinya. Bukan saja tidak mengetahui bahkan sedikit suara pun tidak pula mendengarnya. Betapa tinggi kepandain orang itu dapatlah dibayangkan. Sekujur badan si nenek dingin bagaikan terguyur air es, ia berdiri bengong seperti orang yang lupa ingatan. Entah lewat beberapa lamanya pandangannya kabur hingga mayat Pek Beng Yam yang ia bopong makin terasa barat. Ia pun berjalan ke arah kanan ke dalam hutan itu. Cahaya bulan berpacaran dengan lemahnya, tiat KUY Lolo memandang bayangan diri sendiri yang sebatang kera. Seumur hidupnya baru kali ini jiwanya diliputi kecemasan dan kedukaan sedemikian hebatnya. Tiat KUY Lolo hentikan bertindaklah meletakkan mayat Pek Beng Yam di atas tanah, kemudian menguburnya Pek Beng Yam dengan secara sederhana. Kini dia memutuskan untuk memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan dari korban itu. Dengan adanya keinginan ini, membuktikan bahwa tiat KUY Lolo masih tetap hidup namun perasaan hatinya tiada beda dengan orang yang sudah mati. Jikalau bukannya tugas Keng O yang harus ia lakukan itu, maka sesungguh ia ingin mati saja. Angin gunung bertiupan silih bergantian, tiat KUY Lolo dengan tindakan yang sangat berat, selangkah demi selangkah berjalan turun gunung. Tak lama kemudian ia tiba pada sebuah lereng gunung, dari depan menyempok angin dingin samar-samar ia mengendus bau yang aneh. Tiat KUY Lolo terkejut lagi. Setelah ia amati bau, bau itu seperti datang dari lereng gunung, tidak jauh dari situ. La tetap bersiap siaga, walaupun mempercepat langkahnya. Sampai pada lereng gunung, bau aneh itu semakin-mangkin merangsang dan ketika ia awasi sekelilingnya dengan bantuan cahaya bulan yang sudah lemah itu, tampaklah empat buah sosok mayat bergelantungan di atas sebuah pohon besar. Dengan hati berdebar-debar ia datang lebih dekat untuk mengawasi. Ia menjadi pucat. Ternyata mayat-mayat itu bukan lain ialah Kim Hwe Asem Chu dan Beng Tai Su Tiat KUY Lolo tak putusnya keheranan keempat mayat ini semula. Berada di depan kuil maut itu, mengapa tiba-tiba tergantung di tempat ini? Sepanjang jalan tadi ini tidak melihat sesuatu yang mencurigai, Bila perbuatan keji ini adalah kietian tai seng yang melakukan, maka tentunya si hantu nomor satu di kolong jagad berada tiada jauh dari tempat dia berada kini. Memikir begitu maka tongkat besinya semakin nerat dipegangnya. Hatinya menggigil. Namun keadaan memaksanya untuk tidak berpikir lebih lanjut, begitu tongkatnya ia putarkan, empat buah mayat itu berturut berjatuhan. Dengan gerakan yang cepat ia menyanggapinya satu persatu. Tiat KUY Lolo kembali menyapu dengan pandangannya. Pada sebuah batang pohon itu samar-samar terdapat sesuatu yang mencurigakan. Ketika ia dekati, betul saja pada batang itu seperti tergores beberapa huruf. Dengan meminjam sinar rembulan yang lembah dengan pandangan matanya yang sangat tajam ia membaca huruf itu yang digores dengan jari tangan. Aetian Taeseng atau si Raja Kera yang membunuh. Hurufnya sangat rapih, dan goresannya dalam. Kietian Taeseng dengan sengaja telah merencanakan terlebih dahulu. Sekujur badan si nenek bergemetar, karena dengan kedudukannya sebagai seorang Qian Bun Jin dengan muncul lenyapnya Kietian Taeseng itu di tempat sekitarnya, dan berbuat sesuatu menuruti hatinya, maka benar-benar dirinya seolah-olah dianggap sebagai anak kecil saja. Meski ia bersabar bagaimanapun juga, tak urung rambutnya yang sudah ubanan itu berdiri tegak demi mendongkolnya. Selagi hatinya diliputi penuh kegusaran itu, tiba-tiba jauh terdengar suara berkeserakan. Tiat Kwi Lolo kembali terkejut dan dengan cepat bagaikan kilat ia menghantam dengan tongkatnya. Orang yang dihantam itu memperdengarkan ejekannya yang getir. Dengan pedangnya menusuk jalan darah Kian Chin Hiat di punduk si nenek. Gerakannya tidak lemah, namun si nenek pun bukannya anak kemarin dulu. Lebih kini dalam keadaan penuh kemendongkolan, maka pukulannya sangat dasyat sekali, bertubi ia menghujani. Lawannya dengan pukulan tongkatnya yang menderu-deru laksana taufan. Orang itu pun rupanya terkejut, ternyata ia tidak menduga sama sekali bahwa si nenek mempunyai kemampuan demikian rupa. Maka buru-buru ia berkelit ke samping, sedang si nenek sudah membentak dengan keras, hayo, lekas serahkan jiwamu. Tongkatnya berputar dengan hebatnya tidak memberi sedikit ampun pada lawannya. Tongkatnya berputar dengan gentarnya, sehingga angin menderu dengan dasyatnya. Bila orang kena sekali sabetan, miscaya badannya akan remuk redam. Dalam keadaan yang sangat genting ini tiba-tiba terdengar desiran angin yang menyambar punggung si nenek. Walaupun dalam keadaan repot, namun si nenek yang berpengalaman sempat mengulurkan tangan kirinya menyempok pedang lawan. Dengan demikian kembali orang itu dalam keadaan terdesak, dan si nenek sedikit pun tidak mau mengendorkan serangannya. Tapi, mendadak kembali angin menyambar datang. Si nenek sebenarnya sedang hendak menghajar musuhnya dengan tongkatnya, namun kini ia diserang oleh orang lain, meski ia akan berhasil dengan pukulannya, tapi tak urung dirinya pun akan terluka. Si nenek tidak mau putus asa begitu saja, maka buru-buru ia putarkan tongkatnya dengan tipu yachan petui atau bertempur keempat penjuru alam. Dengan tongkatnya ia berbalik menyapu ke belakang. Begitu badannya berbalik, maka terdengar suara teriakan kaget dari orang itu. Eh, eh, ha, kiranya kau. Kiat kau ye lolo terkejut. Ia awasi dengan heran. Betul saja nampaknya orang itu tidak asing baginya. Maka mereka cepat menarik serangannya masing-masing, namun tindakan ini sudah kasip. Segera terdengar suara beradu yang sangat keras, dan badan mereka bergoyang beberapa kali, masing-masing terhuyung mundur satu tindak ke belakang. Orang yang telah menyerang itu memakai jubah abu, usianya lebih tua dari si nenek, namun wajahnya merah sekali. Sepasang matanya bersinar. Orang itu bukan lain daripada Seng Ciu Tiat Wan atau si tangan sakti gelang besi Lu Chie Beng yang menjabat sebagai Chiang Bun. Jin dari Jiong Lampai. Tiat kau ye lolo melangkah maju dan menyepu, Lu Tai Hiap, kau datang juga. Seng Ciu Tiat Wan hendak menyahut, namun demi pandangannya tertambuk oleh beberapa buah mayat yang rebah di atas tanah, maka air mukanya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Bukankah mereka itu kuihawai Asem Ciu? Mengapa mereka itu? Ayet, ternyata aku terlambat datang. Mendengar suaranya itu, nampaknya ia sudah dapat menduga terlebih dahulu akan peristiwa yang telah terjadi itu, maka sehabis berkata ia pun berjalan mendekati. Tapi begitu melihatnya hatinya semakin terkejut. Ia berserunya dengan suara bergemetaran. Eeh, bukankah dia bengceng tai su dari siau lemsia air mukanya penuh diliputi rasa terkejut dan duka? Tiat kau ye lolo menjawab dengan senyuman pahit, apa yang iu tai hiap katakan memang betul, memang orang-orang ini adalah mereka itu. Entah karena ia masih keadaan kaget atau terburu melihat suasana maut di hadapan matanya, maka hatinya menjadi pilulah tak kuat lagi untuk melanjutkan kata-katanya. Hektometer, hektometer. Perbuatan kietian tai seng benar-benar kejam tiada kenal perikemanusiaan. Sungguh besar nyalinya berani bunuh kiu hawe asem cu dan pengcang tai yu. Dengan perbuatannya ini, agaknya dunia keng ou akan mengalami suatu bencana besar. Meskipun seng tiu tia tuan baru saja datang, namun setelah melihat kejadian di hadapan matanya itu, maka ia dapat memahami sebagian besarlah berdiri termanggu karena hatinya dingin bagaikan terguyur air dingin. Tiat kau ye lolo mengelah nafas. Bukan saja hanya mereka berempat, masih ada pula lain-lain korbannya. Mendengar itu, yang dijadikan seng tiu tia tuan menjadi semakin kaget. Entah siapa lagi yang dijadikan korban itu? Si nenek mengegelengkan kepalanya, dengan nadat terharu ia menyaut. Kunlun kiam kekpek, bengiam dan dua puluh padri kiu hawe asie, sedangkan tai yang toti yang dari butong pe belumlah ku tahu bagaimana nasibnya. Meski ia berkata pelahan dan sinekat, namun kata-katanya itu seolah-olah dapat menggambarkan kembali semua kejadian di hadapan matanya, maka badannya bergemetar. Lu tai hiap, apakah sudah merasa cukup dengan keteranganku ini? Tanda tanya. Si nenek lontarkan kembali pandangannya kepada seng tiu tia. Wan, tampak wajah orang yang semula merah marong itu kini berubah pucat pasi, dengan melihat perubahan air mukanya itu, dapatlah dipastikan bahwa keharuan hatinya tiada kalah dengan apa yang dideritanya. Seng tiu tia tuan mengelah napas panjang. Apakah orang-orang ini semuanya binasa oleh kietian tai seng seorang? Si nenek menganggukan kepalanya. Seng tiu tia tuan atau si tangan sakti gelang besi itu dengan suara parau berkata seorang diri. Kietian tai seng, Kietian tai seng si Raja Kera. Tiat KUY lolo menunjuk pada beberapa huruf yang tergores pada batang pohon. Seng tiu tia tuan melontarkan pandangannya ke arah yang ditunjuk itu dan membaca dengan nada parau. Kietian tai seng saat. Kembali mereka berdiam pula tiada berkata-kata. Tiba-tiba terdengar seorang menegur. Suhu, tadi teo cu melihat seorang imam yang tangannya buntung sebelah di atas gunung ini. Kedua orang itu bagaikan tersadar dari lamunannya, mereka lupa bahwa di antaranya masih ada seorang lain pula. Tiu tia tuan buru-buru memanggil muridnya. Li Jiyie, lekas kau beri hormat kepada HW Asan Pei Chiang Bun Jin Kho Lo Chiang Payie. Si anak muda yang dipanggil Li Jiyie itu, tergesa-gesa menghampiri untuk memberi hormat kepada Tiat KUY lolo. Dengan bertekuk lututia bersabda, Bo Ampue Kameli memberi hormat kepada HW Lo Chiang Puei. Si nenek manggut sedih. Aku si nenek tua yang sudah berkelana puluhun tahun di Kang Ou, tapi belum pernah merasakan begitu tegang perasaan seperti malam ini. Ah benar-benar aku sudah linglung. Si nenek teringat akan perbuatannya yang ceroboh tadi dan secara membabi buta ia telah turun tangan terhadap seorang angkatan muda, maka hatinya menjadi menyesal dan malu. Syukur Seng Ciu Tian Wan tidak begitu memperhatikannya, dan ia sudah bertanya kepada muridnya. Li Jiyie, apakah kau masih ingat akan wajah dan perawakan imam itu? Tanda tanya. Kameli mengangguk dan menjawab. Imam itu bermuka bundar, perawakaannya kurus jangkung, meskinya berjalan dengan cepat namun Tiat KUY dapat memastikan bahwa usianya tidak beda dengan suhu dan HW Lo Chiang Puei. Hati si nenek menjadi tertarik. Apa kata-katamu itu betul? Kameli kembali menganggukkan kepalanya. Si nenek berpikir sebentar lalu ujarnya pula. Koma tadi kau berkata bahwa imam itu hanya mempunyai sebuah lengan, nampaknya tidak cocok. Kameli memandang kepada si nenek, tak tahu apa maksud yang dikandung orang. Tiat KUY Lolo bertanya pula dua kali, kemudian dengan tiba-tiba ia memejamkan matanya berpikir titik dan selagi pikirannya diliputi keruatan itu tiba-tiba terdengar suara Seng Ciu Tian Wan menitah kepada muridnya. Kam Jie, coba kubur keempat jenazah Lo Chiang Puei ini setelah itu kau ikut kita. Tiat KUY Lolo terkejut dan tanyanya. Apakah sudah dapat memikirkan persoalannya Seng Ciu Tian Wan menggelengkan kepalanya? Sukar diterangkan. Menurut pendapatku, di tempat ini sunyi sepi tiada orang lain, menurut penglihatan Li Jie, orang itu bila bukan Cia Yang Totiang, tentu dialah Kie Tian Tai Seng, tapi menurut apa yang dituturkan Kameli, bahwa orang ini besar kemungkinannya adalah titik. Cia Yang Totiang Tiat KUY Lolo pun merasakan penjelasannya itu beralasan juga, tapi ia segera bertanya pula. Muridku menyatakan bahwa orang itu berlengan sebelah, sedang Cia Yang Totiang kedua tangannya masih utuh. Soal ini bagaimana mengartikannya? Seng Cihyu Tian Wan berkata tertawa. Alasannya mudah saja bila dugaanku tidak salah maka Cia Yang Totiang telah bertemu dengan Kie Tian Tai Seng itu, mungkin mereka sudah saling bertarung dan bila aku diizinkan mengatakan sesuatu kata-kata sial, mungkin Cia Yang Totiang telah dilukai. Penjelasan Lu Cie Beng itu beralasan juga. Tiat KUY Lolo berpikir dan katanya dalam hati. Bila Cia Yang Totiang pun dapat dilukai, maka benar-benar merupakan malapetaka dalam dunia Kang Ou. Tiat KUY Lolo berpendapat demikian, karena bukan saja Cia Yang Totiang berkedudukan tinggi, tapi dalam ilmu silat pun tergolong pula kelas utama. Di kalangan bulin dewasa ini, hanya beberapa gelintir orang yang dapat menandinginya. Sementara itu Kamli sudah selesai mengubur. Kematian Seng Ciu Tiatuan menyuruhnya untuk menjadi petunjuk jalan, sementara kedua orang tua itu mengikuti di belakangnya. Mereka berlari. Menuju puncak sebelah barat. Selang beberapa saat lamanya, mereka sampai di muka QHW Asye. Si Nene kembali terbayang kejadian yang baru saja ia alami. Tapi tiba-tiba Kamli yang berada di muka sebagai petunjuk jalan menikung ke kanan, menuju ke sebuah lembah. Berjalan pula beberapa lamanya dengan menyusuri sebuah gili yang berliku, Kamli menghantar kedua orang tua itu ke sebuah jalan umum. Lalu ia berhenti seraya bertanya, nah, disinilah tempatnya. Si Nene memandang sekeliling tempat itu. Sampai tempat di mana mereka berada kini, dengan QHW Asye dan tempat di mana ia bertemu dengan Seng Ciu Tiatuan, tempat membentuk segitiga. Bilakah kau melihat dia di tempat ini Kamli mengeditkan matanya. Kurang lebih satu jam yang lalu. Tiat KUY Lolo membungkukan badannya memeriksa telapak kaki yang tampaknya, kacau balau di atas tanah. Jelaslah tempat ini menunjukkan gejala seperti pernah terjadi satu pertempuran. Teranglah sudah bahwa Ceyang Toti yang telah bertempur melawan Kietiam Tai Seng di tempat ini berpikir si Nene. Seng Ciu Tiatuan tiba-tiba bertanya, apalau melihat sesuatu si Nene menunjuk telapak kaki itu. Telapak kaki ini sangat kacau balau, agaknya telah terjadi suatu pertempuran di tempat ini. Dengan tak disengaja ia menyapu wajah si anak muda dengan pandangannya. Wajahnya tampan dan cerdik, namun sayang pada kedua alisnya samar-samar menunjukkan sifat, maka dalam hatinya ia berkata. Bocah ini berwajah tampan dan cerdik, sayang sifat perangainya agaknya kurang bagus mungkin kelak tidak akan dapat menempuh jalan yang lurus. Seng Ciu Tiatuan meneliti bekas-bekas telapak kaki itu, kemudian ia berdiri pula dengan wajah muram. Apa yang telah Lolo katakan memang betul, mungkin yang bertarung tadi bukan hanya dua orang saja. Tiat KUY Lolo yang mendengarnya, dalam benaknya sepintas lalu terbayang suatu pirasat, maka ia pun berkata. Eha, aneh. Malam ini yang datang ke Gunung Sitian Bok San ini, kecuali kami berempat dan kalian berdua, tiada pula terdapat orang lain. Entah karena apa, sejak semula, dalam hati si nenek senantiasa diliputi suatu pirasat, makin berpikir, hatinya makin bercuriga. Sesudah menyatakan pikirannya, Seng Ciu Tiatuan berjalan pula beberapa langkah, menyusuri jalan umum itu. Tiba-tiba ia bertanya, Li Ji Ye, di depan itu tempat apa? Si murid buru-buru menyahuti. Dari sini berjalan terus kira-kira lima li lebihlah kita akan sampai di sebuah dusun yang bernama Tiang Hoa Chin, entah suhu menanyakan ini untuk apa? Seng Ciu Tiatuan melontarkan pandangannya jauh ke muka, dengan dingin ia berkata. Kau masih begitu muda, meski sudah datang kemari beberapa hari duluan tapi sedikit pun tidak mengetahui urusan. Demi mendengar kata-kata yang diucapkan itu, hati si nenek menjadi tergerak. Dengan sebuah pandangan tajam ia mengawasi si anak muda. Lu tai hiap, entah sudah beberapa hari muridmu ini datang kemari? Hati Seng Ciu Tiatuan berjekat, mengapa si nenek tiba-tiba menanyakan hal ini? Tapi pertanyaan itu kini sudah diajukan, maka tak boleh tidak ia harus memberi suatu jawaban lam maju beberapa langkah dan menjawab. Muridmu sudah terlebih dahulu datang tiga hari kemari sudah tiga hari titik. Tanda petik. Sementara itu Seng Ciu Tiatuan terus berjalan di depan, maka ia tidak dapat melihat perubahan pada wajah si nenek, tapi ia dapat mendengar suara orang. Maka ia menegasi pula. Ya, betul. Dia sudah tiba dulu tiga hari. Tiat KUY lolo timbulah kecurigaannya. Pikirnya dalam waktu tiga hari ini cukup kiranya untuk mengenal keadaan di tempat tersebut akan dapat merencanakan tapi untuk menurunkan tangan jahatnya terhadap QHW Asem Chu, tapi kembali ia berpikir. Jikalau kejadian ini adalah perbuatan Kamli, mengapa ia kewalahan menghadapi serangan tongkat besiku tadi? Sementara itu, Seng Ciu Tiatuan sudah henti bertindak dan asik memandang sekelilingnya. Seng Ciu Tiatuan tentu lewat dari sini, mari kita kejar dia. Tapi si nenek masih ragu dan bersangsi, maka ia pun segera menyaut. Tunggu dulu. Sebaiknya kita mengadakan penyelidikan yang seksama di tempat ini. Meski ia berkata demikian, namun ia tetap tidak bergeraklah sedang termenung memikirkan sesuatu. Seng Ciu Tiatuan menganggap beralasan juga, maka ia pun menoleh. Baiklah, sebaiknya kita saling berpencaran, bila dalam tempo setengah jam kita tidak dapat menemukan sesuatu, maka kita akan bertemu kembali di tempat ini. Tiat KUY Lolo bersama Kamli menyetujui, maka setelah dibagi daerah operasinya, segera mereka pun berpencaran. Sesungguhnya, Tut KUY Lolo tidak mengandung maksud untuk menyelidiki, tapi karena Kamli sangat mencurigakan hatinya, bila Betulia adalah murid Seng Ciu Tiatuan, maka teranglah bahwa kepandainya tentu berada di bawah mereka berdua. Tapi tadi ia telah menyaksikan kepandain si anak muda itu, nampaknya ilmu ringan tubuhnya tidaklah di bawah mereka berdua. Suatu hal yang lebih-lebih mencurigakan pula ialah bahwa Kamli telah melihat Cie Yang Toti yang di tempat ini, tapi mengapa ia tiba-tiba sudah berada di lereng gunung? Berpikir sampai di sini, kembali ia menggelengkan kepalanya dan menggumam seorang diri. Ah, aku banyak menaruh Syahwasang kata diterang ia sangat kewalahan menghadapi tongkatku, jangan kata ia bisa menandingi QHW Asemcu, meski ia melawan salah seorang di antaranya, mungkin dalam lima jurus saja ia sudah binasa, Tapi bagaimanapun juga hati si nenek agaknya tetap diliputi rasa curiga, itulah disebabkan Kamli sudah datang tiga hari terlebih dahulu, dalam tiga hari ini apa gekrangan yang telah ia perbuat? Iiii, diliputi rasa curiga. Si nenek berpikir bolak-balik, dalan, waktu singkat ia tak dapat memecahkan soal ini. Bagaikan seorang yang lupa ingatan ia berjalan, dua kali berputar dalam hutan itu. Waktu setengah jam yang dijanjikan itu, kini hampir tiba. Tanda seru. Namun persoalannya tetap masih merupakan sebuah masalah, maka rasa curiga terhadap Kamli semakin mendalam. Dengan langkah yang sangat berat si nenek kembali ke jalan semula, tapi baru saja ia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara tertawa orang dari dalam hutan. Nadanya dingin seperti eskiat KUY Lolo terkejut bukan kepalang. Cepat ia membalikan badannya dan melihat ke sekitarnya, tapi tidak kelihatan bayangan manusia. Tapi terang ia telah mendengar tertawa itu. Mengapa waktu hanya sekejapan saja sudah lenyap? Si nenek yakin bahwa orang itu pasti masih berada di sekitar tempat itu, bila pada saat itu menampakkan dirinya, walaupun dirinya bukan tandingannya, tapi bagaimanapun ia tak ingin melepaskannya dengan mudah. Maka segera ia mencekal erat-erat tongkatnya, dan berlari-lari menuju hutan dengan hati berdebar-debar. Hutan itu sebenarnya memang tidak luas, maka dengan jelas nenek dapat memandang segala pelosok. Tapi hutan itu begitu sunyi dan tidak kelihatan bayangan seseorang pun jua. Dengan demikian, tiat KUY Lolo makin bercuriga. Kalaupun ia memburu dengan cepat, namun ia masih belum melihat sesosok tubuh manusia. Suasana dalam hutan itu sunyi sepi. Angin malah mengembus tidak hentinya. Tiba-tiba segumpal awan berkisar menutupi cahaya bulan. Hutan kini berubah menjadi gelap. Pada saat itulah dersiran angin menyambar punggung si nenek. Si nenek berputar bagaikan kilat, dengan tipu heng saw ceng kun atau menyapu melintang ribuan laskar, ia memukul ke belakang. Tapi sabetannya mengenakan tempat kosong tidak seorang pun berada di belakangnya. Sungguh aneh. Si nenek menjadi murka, hingga berteriakan gusar. Mengapakah selalu mempermainkan aku? Hayo, lekas keluar dia membuka matanya lebar, siap untuk menyerbu. Tapi teriakannya itu tidak mendapat balasan. Kembali hatinya diliputi kesangsian. Apa aku berhadapan dengan setan? Nampaknya tempat tidak pernah dilalui orang. Kembali ia berpikir pula, tadi ia mendengar suara tertawa dan angin sambaran menyerang dirinya. Sudah pasti itulah perbuatan manusia. Dia sudah puluhan tahun malang melintang dalam kangung, dan belum pernah bertemu setan. Selagi ia termangu, kembali terdengar suara tertawa. Suara tertawa ini begitu jelas kedengarannya, seolah-olah terdengar di telinganya. Si nenek kembali menyabat dengan tongkatnya ke belaknak, tapi kembali ia memukul tempat kosong. Si nenek telah saksikan dengan tegas sesosok tubuh manusia berdiri di belakangnya dan ia mendengar tertawanya, Tapi mengapa tiba-tiba semua lengap pula? Sebagai seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai kenamaan, pastilah kepandaian si nenek tidak rendah. Namun kini dirinya terus-menerus dipermainkan, maka timbulah kecurigaannya bahwa, semuanya itu adalah perbuatan setan, bukannya suatu hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Dia berdiri termangu bagaikan orang yang kehilangan ingatan, otaknya diasa terus, dan akhirnya ia dapat memastikan bahwa suara tertawa itu bila bukan perbuatan setan tentulah Kietian Tal Seng yang mengeluarkannya. Begitu mengingat Kietian Tai Seng, kembali ia memegang rat-rat tongkatnya. Tiat KUY Lolo mengelah napas pelahan-lahan penuh rasa kemendongkolan, tapi belum juga keluhan itu berhenti, kembali suara tertawa terdengar di udara. Tiat KUY Lolo putarkan badannya, tapi suara tertawa itu kembali terdengar di belakang badannya. Tiba-tiba terdengar suara, suara penolong dermawan, mengapa penolong masih belum pergi? Tiat KUY Lolo tak tahu lagi, ia berteriak menggeledek, penolong siapa? Bangsat, siapa kau i? Kata-katanya disusul dengan pukulan tongkatnya yang disertai tenaga, namun hanya terdengar deruan desiran angin. Suara tertawa orang itu makin mengejek. Berturut ia menyerang dengan tongkatnya, tapi baju orang pun ia tidak sanggup menyentuhnya. Berkata sebenarnya, ia sendiri tak tahu apa dirinya sedang berhadapan dengan manusia atau hantu. Kembali suara tertawa dingin itu terdengar pula abagaikan suara desiran nyamuk selalu menyambar di telinganya. Dalam keadaan tak berdaya terpaksa si nenek menghentikan serangannya yang membabi buta dan berseru penasaran. Aku si nenek menyerah kalah, kau mau jiwaku bunuhah aku segera. Tapi kembali telinganya terdengar suara orang itu bagaikan desiran nyamuk, penolong yang budiman titik menyusul berkelebatlah sesosok bayangan merah ke dalam hutan dengan gesitnya. Ternyata orang itu tidak melukai dirinya. Tiat KUY Lolo berdiri kesima beberapa saat lamanya ia bersangsi. Kemudian secepat kilat ia mengejar. Namun gerakan orang itu benar-benar cepat laksana kilat sekejapan matu saja sudah berlari sepuluh tombak jauhnya. Si nenek mengejar terus. Tapi bayangan merah itu lenyap dari pandangan matanya. Selagi si nenek terheran mengapa orang menyebut dirinya penolong dermawan, tiba-tiba ada orang memanggilnya, Wopo, kiranya kau di sini? Ia menengok. Ternyata orang yang memanggil itu bukan lain Seng Ciu Tia Tuan Lu Cie Beng. Lu tai hiap, aku telah dipecundangi orang si nenek mengelah nafas. Apa tanya Lu Cie Beng kaget, apakah kau telah bertemu dengan dia? Dengan wajah pucat penasaran si nenek menatap muka orang. Kemudian ia menceritakan kejadian yang ia telah alami tadi. Mendengar cerita itu, tiba-tiba Lu Cie Beng mengeluarkan sepasang gelang besinya, dan kemudian menimpukan ke sebuah pohon besar yang berada tiga tombak jauhnya. Terdengar suara gaduh, dan pohon itu lantas tumbang patah. Hektometer, lelucon apa yang sedang diperdengarkan lagi menanya Lu Cie Beng Gusar, setelah mendengar orang itu menyebut penolong dermawan kepada Tiat KU Ye Lolo. Ia menyangka itu hanyalah siasat musuh. Kiranya Lu Cie Beng mendapat gelar Seng Ciu Tiat Wan, karena permainan gelangnya yang sangat istimewa itu, seperti tadi dengan sekali menimpuk batang pohon itu huwe besar itu dapat dengan mudah ditumbangkannya. Bila mengenai orang, niscaya akan remuk badannya. Si nenek yang penyakitan kepandayan orang, hanya menggelengkan kepalanya, Lu Tai Htap, temannya ini tidak berguna. Seng Ciu Tiat Wan menjadi penasaran, Hektometer, tiada berguna. Tapi aku ingin sekali bertemu dengan Kietian Tai Seng untuk menjajal tiga buah gelang mesiku. Baru selesai ia berkata, tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. Serentak mereka membalikan badannya, tetapi ternyata tiada bayangan seorang pun jua. Dengan demikian, Seng Ciu Tiat Wan menjadi heran juga lah tidak menyangka bahwa ada orang yang berkepandayan demikian tingginya hingga bila bukannya ia telah menyaksikan dengan metu sendiri, pasti ia takkan percaya adanya. Si nenek berseru, dia belum berlalu dari sini. Kata-kata ini samar mengandung sindiran, seakan-akan ia maksudkan engkau tak mempunyai kemampuan. Seng Ciu Tiat Wan mengetahui sindiran si nenek. Dengan mengambil kesempatan selagi suara tertawa orang masih mengema di udara, badannya tiba-tiba melesat. Sepasang gelang besinya menyambar laksana kilat. Gelang besi Lu Chie Beng sangat istimewa, pada gelang itu terikat seutas tali urat yang dapat memanjang dan memendek. Dalam jarak jauh dapat mengenai sasarannya sejauh lima tombak lebih, maka bila orang yang tertawa itu masih berada dalam hutan itu, ia berkeyakinan akan dapat melukai orang itu, atau setidaknya dapat memaksakan orang untuk keluar menampakkan dirinya. Namun kejadiannya ternyata di luar dugaannya sama sekali, timpukan gelang besi itu hanya menyebabkan betapa buah daun yang berjatuhan rontok, tapi orang yang dicari tidak kunjung muncul. Tatkala itu, badan Seng Ciu Tiat Wan sudah hinggap kembali ke tanah. Si nenek khawatir ada sesuatu yang akan menimpah dirinya, maka ia pun loncat mendekati. Mereka segera mengadakan pengejaran ke dalam hutan. Sekonyong-konyong sesosok bayangan merah berkelebat di hadapan luci ye beng. Sebuah tangan menyampok. Seng Ciu Tiat Wan mendadak menjerit karas, lalu sempoyongan dan jatuh. Si nenek berdiri terpaku, muka Seng Ciu Tiat Wan sangat pucat, napasnya empas-empis nampaknya tak lama pula akan menemui ajalnya. Hatinya sangat terharu, hampir ia mengucurkan air matanya. Dalam waktu hanya semalaman, Tiat KUY Lolo dengan metu sendiri menyaksikan beberapa orang pandai dibunuh dengan kejam. Pikirannya menjadi bimbang, cemas. Meskipun niat terhitung orang yang tidak dicelakai, namun bagaimana perkembangan selanjutnya? Pada saat ini siapa yang mengetahui? Entah lewat beberapa lamanya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki orang. Ia menoleh. Sesosok bayangan sedang berlari mendatangi. Gerakan orang itu sangat pesat. Si nenek mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada Kamli, murid Seng Ciu Tiat Wan. Kho lociam poe, apakah kau lihat guruku? Tanya Kamli begitu ia melihat Tiat KUY Lolo. Si nenek yang masih diliputi kecurigaan sebaliknya membalas bertanya, kau pergi kemana saja? Gurumu telah dicelakai orang. Demi mendengar keterangan orang, air muka si pemuda berubahlah menyahut dengan suara gemetaran, benarkah? Tatkala ia memadang, benar saja tampak gurunya sedang menggeletak di tanah. Dengan jeritan parau ia maju menubruk. Ketika Kamli memeriksa, ternyata luciyebeng sudah tidak bernapas lagi. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tiat KUY Cian Pue, berikanlah aku keterangan si pemuda mendesis dengan mati berkilat-kilat. Kata-katanya sangat parau, dan air matanya berlinang. Hati si nenek tidak tega untuk mendapat, kecurigaannya pun ikut lunturlah diam-diam berprikir. Melihat kelakuannya, agaknya bukan sedang bersandiwara, dan aku melihat sendiri orang itu berbaju merah, sedang Kamli memakai baju hijau. Berdasarkan hal ini saja, dapat dipastikan bukan ini baju perbuatannya. Malam itu benar-benar malam angker. Di atas pegunungan berturut muncul beberapa orang, dan mereka satu persatu telah binasa. Saat ini, hanya tinggal Tiat KUY Lolo dan Kamli berdua, jika si nenek mencurigai Kietian Tai Seng adalah Kamli, maka Kamli pun beralasan untuk mencurigai bahwa si neneklah yang berbuat demikian terhadap beberapa orang itu. Tidak mendapat jawaban dari si nenek, maka tiba-tiba Kamli menghunus pedangnya. Hektometer, hektometer, aku kini mengetahui dengan jelas. Guruku beserta beberapa orang-orang pandai itu, semuanya adalah kau yang membunuhnya. Kau berpura mengalihkan soal ini kepada Kietian Tai Seng. Hayo, lekas kau ganti jiwa guruku. Habis berkata, dengan pedangnya secepat kilat ia menusuk tenggerokan si nenek. Itulah hebat sekali. Si nenek menjadi gusar, ia mengira Kamli sengaja melontarkan tuduhan untuk dapat mencuci bersih perbuatannya, maka ia pun tertawa dingin. Gurumu dibunuh oleh siapa, kau sendirilah yang mengetahui. Jangan kau berlagapion dihadapku. Aku si nenek tak dapat gampang dikelabui. Keruan saja Kamli menjadi murka, dengan mata melotot ia membentak. Apa katamu? Kapan aku mengelabui kau? Hektometer, hektometer. Apa kau masih mau menyangka lagi? Kembali ia menyerang, dengan pedangnya lah mendesak dengan kejam. Menampak air mukanya yang tegang, seolah-olah sedang mempertaruhkan jiwanya, si nenek menjadi kaget. Saat itu tiada kesempatan pula baginya untuk berebut bicara, maka ia menyempok pedang orang dengan tongkatnya. Kamli memperdengarkan ejekannya, pedangnya bergetar, berturut ia menyerang pula si nenek dengan pedangnya. Hati si nenek ragu. Ia mencurigai bahwa Kietian Tat Seng adalah Kamli, tapi entah mengapa, pada saat itu ia tidak ingin menurunkan tangan jahatnya kepada si anak muda. Ia menyempok pelahan-lahan setiap serangan iawan. Dengan demikian, maka si nenek semakin bingung. Melihat permainan kian hoatnya, semakin tidak mirip pikirnya. Kietian Tat Seng, dalam waktu yang singkat dapat membunuh beberapa tokoh persilatan, kepandainya tentu bukan sebangsa Kamli. Maka akhirnya ia berkelit ke samping dan berseru, sabar dulu, aku hendak mengatakan sesuatu. Kamli mana mau menuruti, laksana harimau dan ia berteriak menggeledek. Kecuali kalau kau mengakui bahwa kau yang telah membunuh guruku. Kembali berulang ia menyerang lawannya dengan pedangnya. Mendengar tuduhan orang ini, tak tahan lagi si nenek menjadi mendongkol. Dengan gusar ia menghantam pedang lawan dengan tongkatnya. Sampokan tongkat si nenek adalah hebat. Terdengar suara angin menderuduru, dan pedang Kamli lantas mental. Tongkat si nenek dengan ganas menyambar turun. Kamli menjerit karena terperanjatnya. Ia menjatuhkan badannya dan berguling di tanah lah berhasil menyelamatkan jiwanya, namun sekujur badannya bermandikan peluh dingin. Dan si nenek pun tak kalah pula terkejutnya. Ia mundur ke belakang. Maka dengan ini jelaslah bahwa kepandayan Kamli terpaut jauh sekali bila dibanding dengan Kietian Tai Seng. Sementara itu, mereka saling berpandang-pandangan dengan mata membelalak. Kamli memandang dengan penuh kegusaran, sedang si nenek kecewa dan malu atas dugaannya yang telah melesetiu. Perasaan mereka saat ini sungguh sangat berbeda sekali. Kamli dengan penuh kegusaran menatap si nenek dengan mata melotot. Namun ia pun insyaf bahwa lawannya itu adalah Chiang Bun Jin Hwe Asan Pai. Kepandayannya sendiri masih rendah, maka sakit hati Seng Guru yang sedalam laut itu terpaksa ia urungkan untuk menanti kesempatan lain. Dengan metu basah ia menjumput pedangnya yang terpental. Si nenek menjadi tergerak hatinya. Tiba-tiba ia loncat menghandang di dadanya. Tunggu aku tak dapat mengalahkan kau, apa aku pun tak boleh pergi jawab si anak muda dengan penasaran. Jenazah gurumu kau tak menghiraukan, jelaslah bahwa hatimu sangat buruk. Kata-kata si nenek ini mengandung arti Seng sangat dalam, namun Kamli tak dapat memahaminya sebaliknya dengan mata, tetap melotot, ia mengangkat mayat ke gurunya, dan kemudian berlari pergi. Si nenek menghantar dengan pandangan mata, walaupun ia sangsi, namun kecurigaannya terhadap Kamli, masih tetap ada. Malam sunyi senyap. Cahaya mulai suam karena bulan condong ke barat, dan sementara itu Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Parlahan-lahan si nenek berlalu meninggalkan tempat itu. Ia berjalan sambil termenung. Berselang tak lama sampai di kaki gunung. Ia menoleh dan melihat sebuah dataran yang sangat luas. Si nenek tetap berjalan dan perlahan tatkala hampir tiba di dusun Chong Hwe Acun. Hari pun sudah siang. Hatinya berpikir. Daripada aku masuk ke dusun itu, lebih baik aku mencari tempat uniuk beristirahat dulu di tempat lain. Sekonyong-konyong terdengar derap kaki kuda yang riuh dan sesaat kemudian, tampak seekor kuda berbuluh merah. Belum juga sempat si nenek melihat siapa si penunggangnya, tiba-tiba terdengar bunyi. Tar! Seekor pecut laksana ular merah tau melili tubuh si nenek. Si nenek terkejut luar biasa. Sementara itu terdengar juga suara bentakan orang perempuan. Hei, siapa berani merintangi perjalananku? Tiat KUY Lolo sedang diliputi ke mendongkolan, sekarang dirinya dipecut oleh orang tanpa sebab musabab, keruan saja ia menjadi gusar. Tapi setelah mendengar suara orang yang ternyata adalah secorang gadis remaja, dan mengingat kedudukan dirinya yang lebih tua, ia malu untuk menghunus senjatanya. Dengan tangan kiri ia menjambak pecut orang dan berteriak. Eehah, Nona! Mengapa kau tidak tahu aturan? Walaupun tangannya mencengkeram asal saja, tapi jika si Nona hendak berkelit, rasanya tidak gampang. Tapi sungguh diluar dugaan si Nona dengan lincah menarik pulang pecutnya. Mendadak tangannya membalik, kini ia melilit pergelangan tangan si nenek. Walaupun masih berusia begitu muda, namun gerakannya sangat lihai. Si nenek terkesiap. Pikirnya gadis int masih muda belia, tapi tak dinyanaka pandayanya hebat sekali. Tanpa ayal, si nenek menyapu dengan tongkatnya. Mendadak pandangannya kabur. Si gadis ternyata sudah lompat melewati di atas kepalanya. Tongkat memukul tempat kosong. Si nenek membalikkan badannya dan tatkala itu si gadis sudah hingga berdiri di tanah. Tiat kau yekolo memandang gadis yang berdiri di depan matanya itu. Usianya kira-kira 17 tahun, alisnya hitam melentik dan serasikan dengan sepasang matanya yang besar dan jeli. Matanya itu memancarkan sinar yang berpengaruh, cantik dan personakan hati setiap orang. Sungguh aneh mengerutu si nenek dalam hatinya, bagaimana tempat ini berturut muncul orang-orang pandai? Hektometer, tak dinyana ilnu tongkatmu lumayan juga. Mari, coba kau terima lagi beberapa jurus pecutku tentang si gadis. Si gadis bersiul nyaring dan pecut merah kembali meluncur ke tubuh si nenek. Saat itu, hari baru menjelang pagi. Maka masih sedikit orang yang jalan. Sekarang si nenek naik darahnya. Hei kau siapa? Mengapa begitu tidak kenal sopan santun? Tongkat diputar dan menyerang ke tangan iawan yang menyekal pecut. Si nenek ingin memberikan hajaran agar si gadis tahu bahwa di luar langit ada langit. Namun sekoyong-konyong terdengar gadis itu mengejeknya sambil tertawa. Bagus, permainan tongkat yang bagus itaar. Tangan tiat kau yekolo terdengar. Terang tongkatnya hampir mengenai sasarannya, tapi tiba-tiba malahan dililik oleh pecut. Mereka segera saling tarik-menarik mengadu tenaga. Si nenek beranggapan bahwa dengan latihannya yang sudah puluhan tahun itu, dengan sekali membetot tentu si gadis rohoh. Tapi ia dibikin tercengang. Si gadis dengan air muka kemerahan mempertahankan dirinya, segeming pun tidak bergerak. Si nenek diam-diam terperanjat, kembali ia mengerahkan tenaga dalamnya. Tapi sia-sia belaka. Gadis itu bersikap tenang, dengan pipi kemerahan. Ah, cantik kerupawan. Sedangkan si nenek sudah mengucurkan peluh dingin. Dengan tenaga dalam yang telah diakinkan puluhan tahun, si nenek tidak bisa mengalahkan seorang darah muda. Bila kejadian ini tersiar, entah kemana ia, harus menyembunyikan mukanya. Namun sebaliknya si nenek pun tak bisa meroboh lawannya. Di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Terjadi suatu keadaan seimbang dalam mempertahankan kedudukan masing-masing. Hati si nenek kembali gundah gulana. I.V. Mereka saling berkutatan mempertahankan kedudukannya, dan berselang beberapa lama, keringat membasai kepala masing-masing. Walaupun gadis itu masih muda remaja, tapi sikapnya sangat angkuh tak mau mengalah. Keadaan mereka itu sangat krisis bila pertempuran W.E. Kang ini diteruskan, maka dalam waktu yang singkat, kedua pihak pasti akan mendapat luka parah. Si nenek tidak mau kehilangan pamor, sedang si nona pun tidak mau mengalah. Tiba-tiba seorang pemuda baju kuning sebagai penonton perlahan-lahan berjalan mendatangi. Ia sebenarnya berjalan sambil menundukkan kepalanya tapi ia pun mendengak berseru kaget. Eee, ada yang berkelai? Suaranya keras berkemandang, si gadis dan si nenek dapat mendengarnya jelas, tapi tiada seorang pun yang berani memecah perhatian. Diam-diam si nenek terkejut. Celaka. Tentu di akon co-nya. Walaupun hatinya hanya sekilas berpikir demikian, tapi cukup untuk mengganggu semangatnya. Kesempatan ini lantas digunakan oleh si nona, yang mendesak maju satu langkah. Si nenek terkejut buru-buru ia pusatkan semangatnya untuk mempertahankan posisinya dengan-dengan jelaslah bahwa ia sudah jatuh di bawah angin. Pemuda baju kuning itu datang menghampiri, dengan pandangan tajam ia mengawasi si nona. Si nona yang mengetahui dirinya diawasi orang, air mukanya segera berubah. Dengan bengis ia pun kelak memandang. Pemuda baju kuning itu tersenyum. Nona, kepandainmu sungguh hebat ia memuji. Pemuda itu berkata dengan penuh lagak, sehabis berkata, ia berjalan mudar-mandir beberapa kali, pandangannya senantiasa diarahkan ke jurusan dari mana ia datang tadi. Si nenek menjadi bercekat hatinya. Tak tahu ia siapa gerangan pemuda ini. Pemuda itu mengerutkan alisnya, ia berkata. Kau Nio, aku hendak memberitahukan bahwa QHW Asem Chu beserta Syao Lim Beng Ceng Tai Su, Kun Lun Pek Klo Chiampo E telah menemui ajalnya, di bawah tangan Kietian Senin. Ak-a-ah. Kamu datang terlambat, mengapa tidak lekas pergi melihatnya? Mendengar ucapan itu, si gadis benar-benar seperti hendak mempercapat menyelesaikan pertempurannya, tiba-tiba tangan kanannya menghunus sebilah belati yang berkilau cahayanya, tapi baru saja ia hendak melontarkannya kepada nenek, atau tiba-tiba terdengar suara bentakan orang. H-U-Y-J-Y, jangan kurang ajar. Lekas kau lepaskan pecutmu. Sekejapan, dalam gelangan pertempuran tambah seorang wanita setengah umur. Wanita ini mengenakan baju warna ungu yang bersih, dengan pandangan yang gusar ia melotot pada putrinya masih belum mau melepaskan pecutnya. Tiba-tiba ia lompat ke tengah pertempuran. Si Nona dan si Nenek masing-masing mundur ke belakang. Wanita itu kini entah dengan cara bagaimana sudah merebut tongkat besi dan pecut merah. Dapatlah dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandainya. Kedua orang itu berdiri dengan nafas sengal-senggal. Wanita baju ungu memberi hormat pada si Nenek. Ho Lociampoe, harap memaafkan kelancangan putriku yang semerono. Berbareng ia mengembalikan tongkat dengan sikap hormat. Wanita baju ungu yang berkepandain tinggi itu, membahasakan Lociampoe kepada si Nenek. Tiat Kau Ye Lolo dengan wajah keheranan bertanya. Maafkan aku Nenek yang sudah lamur, entah panggilan apa kepada orang pandai di hadapanku. Wanita baju ungu itu buru-buru menyahuti. Tak berani, Lociampoe jangan membuat aku malu. Lima tahun yang lalu kita telah saling bertemu di si Pek Tak Dinyana. Lociampoe masih tetap gagah tak berubah, sungguh-sungguh membuat hatiku kagum. Meskipun ia tidak menyebutkan namanya, tapi dengan kata-kata yang diucapkan itu, sudah cukup membuat Nenek berseru tertahan. Oh kiranya Cie Lesian Kau atau Dewi baju ungu benar-benar mataku sudah lamur. Cie Lesian Kau tersenyum. Ingatan Lociampoe benar-benar sangat terang. Sementara itu si gadis datang menghampiri. Ibu, apa kau kenal Nenek tua ini? Cie Lesian Kau berubah air mukanya, ia membentak keras. H.U.Y.J.E. lekas minta maaf kepada H.U.L.O.C.E. Sinona memonyongkan mulutnya, meski hatinya tidak mau, tapi ia menurut juga. Tiat K.U.Y. Lolo, H.U.Y.J.E. memberi hormat kepada kau orang tua dan benar-benar ia berlutut memberi hormat. Sinonek buru-buru mengangkat badan si gadis dan dengan penuh kekaguman ia berkata. Benar-benar gelombang laut mendorong yang di depan, sepertinya aku si tua bangka ini seharusnya sudah mengundurkan diri. Cie Lesian Kau tiba-tiba berseru. Siapa pemuda itu? Mengapa ia pergi pula? Tadi karena bertanding dengan H.U.Y.J.E., maka aku tidak memperhatikan dia sahut Sinonek sambil melontarkan pandangannya. H.U.Y.J.E. teringat akan kata-kata pemuda baju kuning itu, maka ia pun berkata kaget. Orang itu berkata bahwa Q.H.W. Asancu dan lain-lain telah binasa oleh K.Y.T.Y.T.I. Seng. Itu memang benar, sahut Sinonek membetu ikan. Cie Lesian Kau merasakan sekujur badannya bergemetran H.U.Y.J.E., lekaslah kau pergi periksa kuil K.U.K.W. Asancu tidak dapat ditolong lagi ujarnya. Selagi Sinonah hendak berlalu, tiat K.U.Y. Lolo sudah menjegahnya. Tak usah pergi. Mayat mereka sudah aku kubur, sekarang pergi pun tiada gunanya. Cie Lesian Kau menjadi sangat terkejut, hingga mukanya pucat. Apa tanda seru? Q.H.W. Asancu sudah mati. Ah ah ah, sayang aku datang terlambat. Sinonah lebih-lebih terkejut, dengan suara parau ia menegasi. Apa betul mereka dicelakai K.U.Y.Lolo mengelah napas panjang ia manggut. Kau Niyo, ini memang benar-benar telah terjadi. Kematian mereka itu benar-benar sangat penasaran. Kami datang jauh tapi ternyata sudah terlambat, berseru Cie Lesian Kau penasaran. Kata-katanya itu mengandung arti tertentu, tapi karena si nenek sedang dalam keadaan cemas, maka ia tidak ambil perhatian. Mati, semuanya sudah pada mati. Jika bukan perbuatan kietian tai seng, siapa lagi yang bisa melakukannya? Peristiwa hebat itu benar-benar sangat mengejutkan hati si Dewi Baja Ungu. Benar-benar di luar dugaannya, ia mengira bahwa dengan kepandayan yang lumayan K.U.H.W.A. S.M. Chu meski tidak dapat mengalahkan kietian tai seng, tapi dengan kekuatan bergabung, kietian tai seng tentu tidak akan menarik banyak keuntungan. Maka demi mendengar si nenek berkata semuanya sudah pada mati, ia tak tahu siapa lagi yang lain itu. Si nenek memandang wajah Cie I.S. Yan Kau dengan muram. Yang mendapat celaka bukan saja K.U.H.W.A. S.M. Chu bertiga, tapi juga S.Y.O.L.I.M. Beng Ceng Tai Su, Kun Luntek, Beng Yam, mereka telah menemui ajainya. Lu Tong Cie yang toti yang menghilang tak tahu kemana perginya? Ah ah ah, benar-benar merupakan malapetaka. Maka ia pun segera menceritakan pengalaman yang baru ia alami, dan kecurigaannya terhadap diri Kamli. Jika kietian tai seng adalah Kamli, bukan saja kepandainya tidak mirip lagi pula ia tak nanti berani menurunkan tangan jahatnya terhadap gurunya sendiri. Dan siapa pemuda itu tadi? Aku seperti pernah melihatnya. Cie I.S. Yan Kau mendengar cerita orang dengan penuh perhatian, dan tak kala ia mendengar tiat K.U.Y. Lolo mengatakan bahwa bayangan merah itu memanggilnya tuan penolong. Maka ia pun bertanya. Titik dua cobalo Cian Pue ingat, apa ada hubungannya dengan dia itu? Tidak ada sahut si nenek seraya menggelengkan kepalanya Cie I.S. Yan Kau mengerutkan alisnya. Soal ini sekarang sulit diterangkan. Bagaimana menurut pandangan Lolo sekarang? Setelah berpikir sebentar, si nenek menyaut. Sekarang tokoh partai telah celaka, kecuali aku si nenek seorang yang tidak diapa-apakan. Menurut pikiranku, jangan dia sengaja berbuat demikian untuk menyuruh aku mengabarkan kejadian ini kepada semua partai yang bersangkutan. Rupanya ia sudah mempunyai rencana terlebih dahulu terhadap diriku. Cie I.S. Yan Kau diam saja, selagi ia hendak mengajak putrinya untuk berlaiu atau tiba-tiba terdengar suara orang berkata dingin. Penolong Budiman, mengapa kau berkata demikian? Suara ini datangnya dari dalam hutan, belum juga suara itu lenyap, atau Cie I.S. Yan Kau sudah berlari memburu. Si Nona pun ikut mengejar di belakangnya. Tiat Kau Ye Lolo berdiri menjublak karena kagetnya. Kie Tian Tai Seng masih berada di sekitarnya. Demi melihat mereka loncat mengejar, ia pun memburu ke arah dari mana suara itu datang. Walaupun gerakan mereka cepat laksana kilat, namun setibanya dalam hutan, mereka menubruk tempat kosong. Cie I.S. Yan Kau memutarkan biji matanya, dan berseru, H.Y.J. Ye, lekas kau ikut aku ke gunung Q.H.W. Asan. Kemudian ia berpaling kepada si Nenek, bila Lo Ciam Pue Tiada mempunyai urusan penting sebaiknya ikut kami juga. Walaupun aku si Nenek Tiada berguna, tapi aku pun ingin menyaksikan kalian dapat membunuh Kie Tian Tai Seng yang sangat kejam itu. Lo Ciam Pue, janganlah merendahkan diri. Mari kita pergi sekarang. Tanpa ayal mereka berlari mendaki gunung. Tiat Kau Ye Lolo mengetahui bahwa keadaan sangat mendesak sekali. Nampaknya Cie Les Yan Kau percaya bahwa orang yang berseru itu adalah Kie Tian Tai Seng. Mereka adalah orang-orang yang berilmu di antaranya Cie I.S. Yan Kau lah yang berkepandaian paling tinggi, maka tatkala ia sudah tiba di puncak, H.Y.J. dan Tiat Kau Ye Lolo baru sampai di Lireng Gunung. H.Y.J. belum pernah datang ke si Tian Bok San, tak tahu di mana Kulil Kiu Hwe Asia itu, maka ia senantiasa mengikuti si Nenek. Sementara itu Seng Batara Surya sudah memancarkan sinarnya di atas kepaya. Tiat Kau Ye Lolo dengan diikuti H.Y.J. tiba di depan Kulil Kiu Hwe Asia. Seng Batara Surya, Tiat Kau tidak kelihatan, maka dengan kaget si Nenek menoieh kepada H.Y.J. Siaw Kau Nio, kemana ibumu? Sinona dengan penuh keyakinan berkata, Tak apa-apa, lociampuie. Kau antara aku masuk ke dalam Kulil untuk melihat. Sekonyong-konyong mereka mendengar pula suara tertawa dingin. Sinona berteriak gusar dan lompat menyerang. Walaupun H.Y.J. masih sangat muda, namun kepandainya sudah dapat tergolong tinggi. Gerakannya sangat tiincah dan cepat, namun ia menubruk tempat kosong. Sinona terkejut. Ia sadar bahwa hari ini ia sedang menghadapi seorang yang sangat pandai, maka dengan pedang terhunus ia membentak. Siapa kau yang kasak kusuk itu, hayo lekas keluar. Teguran Sinona itu mendapat jawaban, Hektometer, besar benar mulutmu. Suara itu kini datang dari belakang Sinonek. Tiat K.U.Y. lolo terkejut. Di siang hari bolong seperti ini, ia ternyata sama sekali tidak mengetahui kira bagaimana orang itu bisa berada di belakang dirinya benar-benar tak dapat ia bayangkan. Sinona pun heran bukan kepalang. Tanpa ayah lia menubruk lagi. Tepat pada saat itu sesosok bayangan merah dengan jelas berkelebat di bawah penerangan sinar matahari, dan kemudian lenyap pula. Sinonek yang menyaksikan sendiri, cepat memburu, dengan tongkatnya ia menyabat bertubi-tubi. Bayangan itu sekali berkelebat, memperdengarkan suara tertawanya yang panjang nyaring. Kedengarannya laksana guntur. Tongkat Sinonek mengenai tempat kosong, kembali ia meloncat mengejar, tapi bayangan itu sudah lenyap pula. Gerakan musuh benar-benar menakjubkan. Sinonek meradak, hampir mencurigai bahwa ia sedang bermimpi di siang bari bolong. Namun, ia berani pastikan bahwa jelas itu adalah manusia. Meskipun ia tidak dapat melihat jelas wajah orang, tapi ia tidak ragu atas kebenaran penglihatannya. Dia berdiri sambil memandang ke sekeliling tempat sementara itu Sinonek sudah memburu datang. Tiat KUY tampuwe, apakah melihat orang itu Sinonek menggelengkan kepalanya? Tidak. Tapi rasanya ia belum pergi jauh. Hektometer, aku tak percaya ia bisa ilmu siluman berseru Sinonek penasaran. Tatkala si gadis mengawasi keadaan di sekitarnya, tampak sebuah jalanan kecil tidak jauh di depan. Tiat KUY ciampuwe, mari kita kejar dia. Maka ia pun lantas berlari mendahului. Tiat KUY loloh khawatir si gadis akan mendapat kecelakaan. Maka buru-buru ia mengejar dari belakang. Mereka tiba pada sebuah hutan, tapi kembali mereka menemui tempat kosong. H.UY ciay berhenti, ia menoleh sambil menggelengkan kepatannya, tak mungkin ia lari ke sini, mari kita kembali saja. Sinonek yang lebih berpengalaman, mengadakan pemeriksaan di tempat itu. Tiba-tiba ia berseru, H.UY kau Nio, coba kau lihat apa ini? H.UY ciay buru-buru menghampiri. Pada saat itu juga wajahnya berubah pucat. Di atas rumput tampak sobekan kain ungu, ternyata adalah sobekan baju ibunya. Apakah yang telah terjadi? Tiat K.UY lolo mengadakan penyelidikan. Tampak olehnya telapak kaki di atas tanah yang kacau balau, kemudian telapak itu menuju lurus ke depan. Ia mendongak memandang tampak tidak jauh dari mereka sebuah tanah lapang. Ia menarik badan H.UY ciay dan berkata, Mari kita lihat ke sana. Sinona mengetahui dirinya sedang menghadapi bahaya, maka sifat tangkuhnya mulai hilang, dan tidak ragu lagi mengikuti Sinonek. Tanah di daerah ini sangat tidak rata, mereka berjalan tak seberapa jauh, jalanan menjadi buntu. Sinonek terdiam. Mengapa tidak ada jalan lain? Kemana pergi Sian Lai Sian Kau? H.U.Y.J. melepaskan pandangannya, tampak tanah lapang itu terbatas oleh sebuah jurang dalam. Jurang ini seluas 20 tombak lebih, dasarnya tertutup oleh kabut tebal, meski orang yang berkepandayan bagaimana tinggi pun suka rasanya untuk dapat melalui. Mereka saling berpandangan dengan hati bimbang. Sinona bertanya dengan cemas. Tiat K.U.Y. Ciam Pue, bagaimana kita bisa melalui? Selagi Sinonek melepas pandangannya, tiba-tiba dari jauh bergerak sesosok bayangan. Coba kau lihat siapa itu? H.U.Y.J. mengalihkan pandangannya ke arah di mana Sinonek menuju. Benar saja di kejauhan tampak seorang sedang berjalan mendatangi dengan perlahan-lahan. Karena jaraknya agak jauh, maka meski mati mereka bagaimana jelip pun, sukar untuk dapat melihat dengan tegas. Dalam keadaan gugup H.U.Y.J. tiba-tiba menjerit.